Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kembali mendapatkan sorotan, kali ini mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu disoroti akibat wacana renovasi rumah dinasnya yang memakan biaya 2,4 miliar rupiah. Tidak hanya itu, warga juga menyoroti wacana pemasangan lift di rumah yang hanya memiliki dua tingkat tersebut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali disoroti akibat munculnya kabar bahwa renovasi rumah dinas yang ia tinggali memakan biaya sebesar lebih dari 2,4 miliar rupiah. Dana tersebut dapat dilihat di laman sistem informasi rencana umum pengadaan atau sirup. Yang lebih menghebohkan lagi, dalam situs itu tercantum anggaran 750 juta rupiah untuk pemasangan lift di rumah tersebut. Padahal rumah itu hanya memiliki dua lantai. Menanggapi hal ini, Kabit Gedung Pemerintah Daerah Dinas Cipta Karya Pandita mengungkapkan bahwa pemasangan lift ini dilakukan untuk memfasilitasi kaum disabilitas. Dirinya menambahkan, rumah dinas gubernur masuk dalam kategori cagar budaya serta kerap digunakan untuk menerima tamu. Wacana ini pun langsung mendapatkan kritik keras dari netizen. Beberapa dari mereka mempertanyakan efektivitas lift di rumah gubernur DKI Jakarta. Ketika dikonfirmasi dengan pihak lain, alasan pengadaan pun kembali berubah. Sekretaris daerah Safullah menyebut terjadi kesalahan input pada situs sirup. Dirinya menjelaskan bahwa seharusnya anggaran 750 juta itu untuk menjelaskan renovasi rumah dinas wakil gubernur. Jadi, ini hanya kesalahan input perencanaan dari Dinas Cipta Karya. Sementara itu, gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri mengaku tidak mengetahui wacana ini. Dirinya menuturkan, hanya mendengar kabar ini dari media masa. Anies pun mengaku bersyukur hal ini disoroti warga, sehingga tidak terjadi pemborosan dana. Saya terima kasih, itu muncul. Jadi, kemudian kita tahu, karena tidak ada kebutuhan untuk renovasi besar dan lain-lain. Dan Pak Segda cerita, ini beberapa kali ada inisiatif renovasi-renovasi, banyak fasilitas. Jadi, yang muncul dan saya garis bawahi, tidak ada instruksi, tidak ada arahan. Dan karena itu, ini supaya tidak dilaksanakan dan dibatalkan. Nanti di APBNP dihilangkan. Di sisi lain, Segda DKI Saifullah menyebut, wacana ini adalah usulan dari Bapeda dan Dinas Cipta Karya. Dirinya mengaku telah meneruskan pesan gubernur Anies untuk mengevaluasi anggaran renovasi rumah dinas ke pihak terkait. Saifullah menambahkan, wacana pemasangan lift dapat tidak dilanjutkan mengingat perintah gubernur Anies yang menyebut tidak perlu adanya lift di rumah dinas. Terima kasih telah menonton!